Unit Resmob Satreskrim Pores Tabes Surabaya dini hari tadi menembak mati Hartono 31 tahun warga Balongsari Madia Surabaya. Pelaku merupakan komplotan pencurian motor yang dikenal sadis saat beraksi. Terakhir pelaku dan komplotannya berhasil membawa kabur motor milik Selamet Effendi, warga Lumajang di kawasan Darmo Satelit. Dalam aksi tersebut pelaku juga melukai korban menggunakan parang hingga tangan dan kaki korban putus. Selain menembak mati satu pelaku, polisi mengamankan Noval Rinaldi, 22 tahun berperan sebagai joki. Hasil penyelidikan komplotan ini ternyata sudah beraksi di 12 TKP di sejumlah kawasan di Surabaya. Dan seluruh motor hasil curiannya dicual oleh pelaku di Madura. Menurut tadi keterangan dari pelaku bahwa setelah melakukan kemudian yang berperan menjual adalah tersangka MH, kemudian dijualnya ke Madura. Dan tersangka satu lagi ANR, dia berperan sebagai joki dan dia langsung dikasih bagian dan tidak kemana-mana. Berarti mereka sudah cukup mentalnya, kosnya di sekitar situ, bukan merasa menyesal dan takut. Maka sebenarnya tak sayang kalau cuma satu yang tinggi, tembaknya dua-duanya. Sementara pengakuan Noval Rinaldi dirinya hanya sebagai joki dan mendapat bagian dari penjualan hasil kejahatan. Dari pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa jaket dan motor yang digunakan pelaku. Handphone serta sebilah senjata tajam jenis parang. Sedangkan korban selamat FND yang saat ini dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, kondisinya sangat memprihatinkan. Korban harus merelakan empat jari tangan kirinya dan pergelangan kaki kanannya diamputasi akibat ditebas pelaku menggunakan parang. Bagus Setiawan, CTV